Halo, selamat datang kembali di channel sejadah biru dan merah Aku jadi bingung nih Karena sejadah merah mau turut campur ya teman-teman Kenapa sejadah merah mau turut campur? Karena ada tantangan langsung dari Vicky ya Jadi ini bukan lagi mengorek-ngorek lokasi Vicky Karena ini ditantang ya Dan sejadah merah ini baru liburan dari Maldives Dia baru pulang dan ditantang gitu Ada tantangan gitu Dan banyak banget yang bilang Coba bang cari Vicky ada dimana sekarang gitu ya Jadi gue panggilkan aja langsung sejadah merah gitu ya Jadi sejadah merahnya nih pengen tau apa sih tantangannya bang Ini tantangannya ya Jadi tantangannya ini ada di instastory-nya Vicky Naki ya Jadi kita cari instastory Vicky Naki Mana Vicky Naki? Nah ini dia Nah ini tantangannya ya teman-teman Udah sampai nih katanya Dan ini menggambarkan sebuah kepala ya Jadi ini bikin gue puyeng gitu Terus terang ini bukannya malah seger Gue ini malah puyeng Udah gue lagi sakit nih ya Batuk-batuk mulu Pilek gitu ya Aduh ini melet terus hidungnya gitu kan Gue suruh ngeliat gambar ini Tambah puyeng lah Siapa yang sanggup ini? Ada dimana? Ini pake metadata gitu kan Menurut lo gitu kan? Ya gak bisa Vicky Gak bisa lah Masa gue nyari ini di google Pake pala Yang ada gue pala Gue pusing pala gue nih Dan yang kedua adalah Ini satu lagi nih Ambil bagasi dulu YGY Ini kalau orang-orang dulu gitu ya YGY ini mengartikan sebagai yang ya Ambil bagasi dulu yang gitu kan Ternyata sebenarnya YGY itu bukan teman-teman YGY itu istilah masa kini ya YGY itu lebih tepatnya ke Ya guys Yak gitu Yak guys yak gitu Yuk guys yuk gitu Jadi bukannya bahasa yang gitu ya Yang gak yak Yak gitu Yak guys yak gitu Jadi itu bukannya ini ya Bukan Yang Bukan yang ya Bukan yang ya itu ya Jadi Kita Mau cari lokasi Dimana ini bandara ya Jadi sebelum gue Mencari Ini ada seberkas Petunjuk nih di bawah sini Wah ini gak bisa di jum ya Gak bisa di jum coy Gue lupa ini Tapi gue nih gue ada jum di bawah Ada tulisannya Wih Bentar dulu Hoek 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 Yang gak bisa juga lah Di bandara Setiap bandara kayaknya Tempat pengambilan bagasi Mirip-mirip kayak gini Kata-kata anak-anak Kayaknya ada loh yang kayak gini Ada bang Itu perbedaannya gitu Kira-kira galis coret-coretannya itu berbeda Lo aja yang nyari Soalnya gue mau Cuman kayak gini gue suruh nyari gitu kan Jadi Gak ada Gue gak nemu Sejadah merah juga gak nemu untuk yang ini Berbeda dengan ini ya teman-teman Sekarang ini seperti sebuah Sebuah kamar ya Sebuah kamar Yang Isinya Sepertinya Waduh ini Isinya Ada tulisan juga ya Istirahat dulu YGY gitu kan YGY lagi ya Jadi bukannya Yang ya Ingat bukan Yang Dan gue Pengen membahas dulu Sebelum gue mau mencari Pasti ketemu teman-teman Gak mungkin gak ketemu Kalau yang ini ya Karena Hotel Hotel di seluruh negara itu Biasanya Tipikal ya Maksudnya Ada ciri khasnya Dan ini ada ciri khasnya teman-teman Ada lukisan awan Dan gue yakinkan Kalau ini Kali ini ketemu ya teman-teman Tapi gue mau cerita dulu ya Fikinaki Upload Story Pada sekitar jam Dua-tiga kemarin ya Dan Menurut penerbangan Dekat penerbangan 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 terakhir ke Turki Itu adalah Pukul Dua-dua Tiga puluh Kalau salah Dan menurut Perkiraan gue Itu penerbangan Dua belas jam Harusnya sekitar jam sepuluh Atau jam sebelas Fikinaki harusnya udah mendarat Dan telat-telat mungkin Jam dua Atau jam tiga Waktu Indonesia ya Dia update Dan ternyata Enggak di update Dan dia baru update Sekitar Jam segini ya Sekitar jam Tujuh jam lapanan Di update Jadi kan ada banyak Jeda itu Kalau misalnya Dia berangkat Ke Turki Tapi kalau Dia berangkat Ke tempat lain Gue gak tau juga ya Atau Dia berangkat Pake Pesawat yang lain Yang mungkin itu Dia Transit dulu di Dubai Mungkin ya Bisa 16 jam Atau Berapa ya 18 jam Kalau gak salah ya Jadi Intinya Enggak sesuai Dengan perkiraan gue Dari awal Gue pikir Dia pake yang direct Langsung Dan itu Nyampe Sekitar Jam 10 atau Jam 11 Waktu Indonesia ya Bukan waktu Turki ya Waktu Turki Sekitar Jam 5 pagi Atau jam 6 pagi Tapi bisa aja Istilahnya Setelah Nyampe Turki Dia tidur Tidur kan Capek Tidur Itu baru bisa foto-foto Baru bisa upload Bisa aja Bisa aja Seperti itu Jadi perkiraan gue Seperti itu ya Tapi Di kamar ini Ini meyakinkan gue ya Ini Keyakinan gue Hampir 90% Gue tau Vicky ada dimana Kecuali Memang foto itu Boongannya Kalau misalnya foto itu Beneran Diambil Vicky Kemungkinan ini 90% Kita lihat Beritanya Hasil Penelusuran Teman-teman Dan Sejadah merah juga Jadi inilah Hasil penelusuran gue ya Nah Ini Ini Kayaknya dalam Bahasa Jerman ya Tapi ini Menggambarkan tentang Turis Turistambul Jadi Tempat-tempat Parivistata Di Istanbul ya Nah Di bawah ini Ada tempat itu Teman-teman Jadi kita pelan-pelan Kita buka Dan ini Istanbul Blah-blah-blah Gue gak bisa baca Ini bahasa Jerman Gak tau gue ini Bahasa Jerman Kalau kalian ngerti Ini bahasa apa Gue yakin Ini bukan bahasa Turki Falling Costness Makanya sih Bahasa Jerman Atau Belanda Nah ini Menggambarkan Tempat-tempat Parivistata Di Turki ya Teman-teman Nah Itu lihat ya Banyak masjid-masjid Ini Turki Bener Turki ya Walaupun gue gak ngerti Bahasanya Gue yakinkan Ini Turki Ini kayak Jembatan Palembang Lo taunya Jembatan Palembang Doang bang Nah ini masjid Masjid biru Ini Eh siapa Masjid apa sih Gue lupa Ayah Sofia Ayah Sofia Dia gak ada keterangannya Gambarnya Kayak Ayah Sofia Dan ini Filaf Tabuk Lahmah Jun Filaf Tabuk Lahmah Jun Terus apa lagi Satu lagi Ya pokoknya Itulah Kebab Nah ini teman-teman Inilah Hotel Dimana Vicky Sekarang tidur Dan Kalau dia bener Dia foto Harusnya hotel ini Namanya Yotel Kalian lihat ya Yotel ini Kasnya adalah Lampu-lampu Lampu-lampu terang Lampu-lampu Disco Lampu-lampu Lampu LED Kasnya Lampu-lampu LED Dan Inilah penampakan kamar Percis banget Seperti apa yang digambarkan Fikinaki Ya Mulai dari Spasinya ini Jadi Kalian bisa bandingan ya Antara ini sama ini Mirip ya Mirip Identik Mirip Identik ya teman-teman Walaupun angle-nya Kayaknya berbeda ya Angle-nya berbeda Tapi mirip Identik Kalau yang foto Vicky itu dari luar Kalau yang foto Yang ini Ini dari dalam Kira-kira gitu ya Jadi keyakinan gue 90% Vicky ada disini teman-teman Adanya di hotel Apa tadi Hotel Yotel Yotel ya teman-teman Yotel Dan Yang lain Berbeda ya Tempat destinasi Berbeda lainnya Dan Ini menceritakan Istanbul ya Jadi teman-teman Jadi Kalau memang dia Tinggal di hotel itu Berarti dia di Istanbul Tapi ini belum Lebih mendalam lagi Karena gue yakin Yotel juga Nggak hanya ada di Istanbul ya Jadi ini perkiraan sementara Dia tetap ada di Turki Karena gue yakin Yotel ini Ciri khas Turki ya Jadi gue belum buka Nanti gue cari Yotel itu ada dimana aja Tapi untuk sekarang Gue Mau mengkabarkan kalian Bahwa gue ketemu Tempat Destinasi Yang Vicky Sekarang tidur ya Hotel Yotel ya teman-teman Jadi ini kabar gembira Mudah-mudahan Dan Keyakinan gue 90% Tapi tetap ingatnya Ada 10% Yang mungkin Gue keliru ya Jadi Tetap kita Apa ya Menunggu Sampai benar-benar Vicky bilang Ya dia disini Baru ketahuan Jadi gue nggak mau Mendahului Walaupun Ada keyakinan 10% Gue nggak mau Mendahului Vicky Naki Ntar gue di prank lagi Oke gitu teman-teman Untuk informasi kali ini Jangan lupa like Comment and subscribe Bye-bye Jangan lupa like Jangan lupa like N goals Shor Jangan lupa like langsung Tompi